Hai weh disini aku gak buat video tutorial untuk flek-flek pencerawat-cerawat dan segala macam penyakit kudis ya weh Penyakit kudis penyakit kulit disini aku mau simpan dulu video vlogku kemarin kami jalan-jalan weh renang di medan Nah jadi mau kau simpan kenangan itu disini supaya gak hilang kalau disimpan di youtube kan gak hilang dia kan Jarang-jarangnya kami jalan-jalan baru ini jadi anakku senang kali kebetulan pas libur sekolah pula kan Renanglah kami enak kali kolam renangnya weh ya meskipun tau lah kita kan di kolam renang itu ada yang kenceng ada yang buang daa ada yang buang mencret ada yang buah aduh Sebenarnya coroknya kolam renang ini bakunya kita renang di apa sana di sungai yang mengalir tapi kemana nyarinya kan gak ada pula disini sungai yang mengalir yang apa yang dekat Adanya jauh masuk hutan keluar hutan kalau aman gak apa-apa nanti pas di jalan ketemu begal eh malah awak nanti yang jadi tersangka padahal awak yang dibegal Memang perlu weh jalan-jalan itu buat kalian yang yang udah jenuh yang udah mau mampus lah dirumah kan BT apa gitu kan tapi gak ada duit ya jalan-jalan lah ke tempat yang gak bayar Misalnya masuk sawah orang masuk kebon itu kan gak bayar penting jalan-jalan weh Makanya kalau lagi banyak uang kalian hemat-hemat supaya ada dana untuk jalan-jalan Ini kami udah renangkan weh kami pesenlah apa McDonald weh itu sekitar 133 ribuan lah segini Bisa lah kenyang tiga orang ada pula buku dongengnya ada pula apanya es krimnya dua ada segala macam memang password ini aku gak begitu suka tapi kayak mana-mana penyenangkan anak gak mungkin awak pesan pecel dia pesan McDonald ya udahlah bareng-bareng sekali-sekali bisa lah makan password kita apalagi yang udah berusia 40-an ke atas weh kalau bisa sebulan sekali aja lah makan password ya enggak boleh sering-sering mau kentang goreng mau apa nyaman yang ring mau burger-burger daging-daging gitu enggak cocok buat kita yang udah usia 40 ke atas cepet mati nanti kita weh kita yang udah mati suami kita masih hidup ah kawin lagi dia weh sama janda sama bg sama ya sama perempuan-perempuan di luar sana ya kan makanya kita harus rawat diri ya terutama perempuan ini jangan sampai badan kita lebih cantik badan kerbo daripada badan kita kita perempuan ini cepat tua weh cepat tua karena kita mengalami yang namanya siklus menstruasi itu membuat sel-sel kita sel-sel apanya itu yang bisa bikin muda itu hilang semua kayak ditelan badai cepetlah kita keriput nah kalau udah makan password weh jangan lupa olahraga jangan lupa bergerak jangan habis makan yang kayak gini tidur pulas belipat-lipat nanti perut itu belipat-lipat nanti badan kita itu udah nggak sangat-sangat aduh kayak apa ya udahlah nggak usah diceritakan lagi ini kami makan dulu ya weh ya ini kami makannya enggak di rumah weh kemarin kami ada nginep di hotel kan lagi murah pula 300 berapa 375 apa ya semalam ya namanya hotel dan otoba weh ada kolam renangnya bisa lah kalau kalian cari-cari hotel murah datang aja kesini aku enggak enggak di Indonesia enggak apa juga cuma bagi informasi buat kalian kalian yang mau cekin cekin ini memang cocok untuk keluarga tapi kalian yang untuk apa ya berbuat dosa sama pasangan orang janganlah disini tapi terserah kalian juga kan mau kalian dibawah kolom jembatan itu rusak kalian dosa dosa tanggung kalian ini kurekomendasikan untuk keluarga aja untuk yang punya anak punya cucu punya cicit jadi semua bisa nyemplung habis kolam renang kan puas-puas di sana habis itu makan apa yang bisa dimakan-makan ini aku nggak tahu mau ngomong apa makanya aku asal ngomong ngomong ini aja daripada enggak ada suara di video ini weh cuma segitu aja suaranya kan kurang seru jadi komong kalau HP nggak bisa komongkan komongkan disini padahal taunya aku kalian yang nonton video yang banyaknya kalian enggak nonton sampai habiskan cuma ujungnya doang oh begini baru dipercepat videonya Oh bagaimana tapi enggak papalah sebagai pembuat video profesional ya ngomong aku disini sampai habis suaraku sampai enggak ada lagi suara kebo pulang habis ini weh kami mau apa ya istirahat nah ini besoknya kami udah mau pulang tapi makan dululah kan ini udah makan pagi sama makan siang itu udah porsi segini weh kami habiskan sekitar dua ratus dua puluh satu ribunya itu udah puas udah makan sampai terberak-berak lah nanti pulang dari sini mau berak ini weh ini kurapikan dulu rambut anakku ya weh ya biar gimana biar enak dilihat gondrongkal disurut potong rambut nggak mau memang gantengnya anakku ini namanya pun anak laki-laki satu-satunya weh ya ganteng kayak bapaknya makanan kesukaannya nasi goreng pas lapar ya inilah tadi itulah tadi atau inilah videoku yang mau ku simpan boleh kalian tonton boleh enggak ya pesanku ajaklah anak kalian jalan-jalan selagi masih bisa diajak nanti kalau di rumah tangga dia udah susah ngajaknya weh udah weh sampai jumpa di video selanjutnya weh selamat menikmati